Intro Anggota Komisi A DPRD Pelangkaraya menghimbau kebakaran hutan dan lahan karhutlah sering terjadi akhir-akhir ini dan menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota Pemko Pelangkaraya Tantawi Jauhari merespon kejadian tersebut dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama tidak membakar lahan Menurutnya langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya bencana kamut asap yang sering bermula dari karhutlah Ia mendekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutlah Anggota Komisi A DPRD Kota Pelangkaraya meminta agar masyarakat dapat menjaga lahannya dengan baik agar tidak menjadi salah satu lokasi yang rentan terbakar Lebih lanjut, legislator asal Gerindra ini mengatakan karhutlah tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan ekonomi lokal Oleh karena itu, langkah preventif seperti tidak membakar lahan menjadi kunci dalam upaya mitigasi karhutlah di Kota Pelangkaraya Selain itu, Tantawi juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan secara ilegal dengan adanya penindakan yang tegas Diharapkan dapat memberikan efek cerah dan mencegah praktik pembakaran lahan yang merugikan lingkungan Dari Kota Pelangkaraya, Javier Christopher melaporkan